Di dampingi tim kuasa hukum, Eka Febrianti, perempuan berusia 21 tahun asal Jembar, Jawa Timur, mendatangi SPKT Polda Bali Rabu Siang. Kedatangannya untuk melaporkan peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya pada 7 Mei lalu. Kejadian bermula ketika korban disuruh mencari gunting milik majikannya yang hilang. Karena tidak ketemu, korban pun dianiaya dengan disiram menggunakan air panas. Karena tidak kuat menerima perlakuan kasar dari majikannya, korban akhirnya kabur dan meminta pertolongan. Pada waktu itu kejadian gunting hilang. Setelah itu, setelah dikasih kesempatan untuk mencari, dan sanksinya itu disiram air panas. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari. Ternyata gunting tersebut tidak ketemu. Dan setelah itu, kalau tidak ketemu kan harus menerima sanksih. Jadi, ya saya berani disiram air panas itu. Setelah menerima laporan, kasusnya kini tengah ditangani oleh Subbit 4 PPA Polda Bali. Petugas akan mencari penyiram yang diduga istri anggota dewan terpilih di Gianyar Bali. Ya, saya sudah dapat informasi itu. Kemudian saya sudah perintahkan Kasubbit 4 saya yang urusan PPA untuk tindak lanjuti laporan tersebut. Nanti kalau misalnya sudah kita dapatkan, segera kita tindak lanjuti. Korban selanjutnya akan dirawat di shelter atau rumah aman selama proses penyidikan berlangsung. Nandang Risha Deastika, Denpasar Bali